Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Mr. Surur Kurame Kali ini saya akan membahas bagaimana cara budidaya ikan kurame Supaya tidak melakukan banyak kesalahan-kesalahan Berbicara mengenai ilmu budidaya ikan kurame Sepintas memang terlihat sangat sederhana Tetapi kalau dipraktekan ternyata tidak sesederhana itu Seperti yang kita bayangkan sebelumnya mungkin sangat sederhana Tapi ternyata tidak Nah bagi yang awam baru akan memulai budidaya Biasanya cuma membayangkan Sangat sederhana ada kolam atau bak ya Terus ada airnya tinggal beli bibit ikan kurame Tebarkan dan tiap hari dikasih makan Tunggu beberapa bulan Panen besar-besar Jual Dan dapat untung yang banyak Selesai Ternyata tidak semudah Begitu ditunggu-tunggu ternyata Ikannya tidak cepat tumbuh menjadi besar ya Atau kadang banyak yang mati dan akhirnya Baru berpikir ya bertanya-tanya dalam hati Kenapa pada mati ikannya Kenapa tidak besar-besar Akhirnya baru mau mencari ilmu Kalau kita buka youtube Ingin belajar ilmu budidaya ikan kurame Yang banyak kita temukan Hal-hal yang menyenangkan Saja ya Misalkan gambar orang Panen ikan kurame Ikannya besar-besar Terus katanya untungnya sekian puluh juta Misalkan judulnya Hanya kolam sederhana menghasilkan puluhan juta Melihatnya menarik sekali Tapi tidak menceritakan prosesnya Seperti apa Kendalanya apa Itu kita tidak tahu ya Dan kebanyakan orang Tidak mau yang rumit-rumit Atau repot Jadi dalam budidaya ikan kurame itu Sebenarnya banyak yang harus dipelajari Nah disini saya akan memberikan petunjuk Petunjuk apa saja yang Penting ya Yang harus dipelajari Untuk memulai budidaya ikan kurame Namun sebelumnya Bagi teman-teman yang belum subscribe Untuk subscribe Dan Nyalakan tombol notifikasinya Oke kita lanjut saja Petunjuk yang penting Yang pertama yaitu Yang sangat penting ya Itu tentang air Jadi Air yang bagus untuk budidaya ikan kurame itu Yang seperti apa sih Uncur-uncur dalam air itu Sangat banyak Tapi Yang paling penting Adalah Tentang pH air Suhu air Dan oksigen yang terlarut dalam air itu Dan Kalau kita sudah tahu tentang ketiga uncur tadi Selanjutnya Selanjutnya kita harus memahami jenis-jenis air Untuk memperkirakan air jenis apa yang bisa dipakai di sekitar lingkungan budidaya kita Dan perlakuannya bagaimana dengan jenis air tersebut Misalkan air sumur Air sungai Air danau Ataupun air hujan dan lain-lain ya Dan dari dua hal yang penting Tadi Tentang air Saya sudah buatkan videonya Tinggal di klik saja Judulnya Kunci utama keberhasilan budidaya ikan kurame Yang kedua yaitu Mengenal jenis-jenis air Untuk selanjutnya Yang kedua Ya petunjuk yang kedua Yang tidak kalah penting ya Itu mempelajari tentang kapasitas tebar Jadi kolam kita itu Ukuran tebarnya itu berapa Dan idealnya Berapa ikan ya Yang harus ditebar Di kolam kita itu juga sangat penting Kalau asal-asalannya Bisa-bisa Kita itu Mengalami kerugian yang besar Karena Ikan kita pernah mati Akibat overkapasitas Dan akibatnya Mental kita menjadi down Dan bahkan jerah atau kapok Untuk budidaya lagi Dan untuk kapasitas tebar Ikan kurame juga Sudah saya buatkan videonya Tinggal klik saja Untuk yang ketiga Petunjuk yang penting juga Tentang pakan Kita harus memahami tentang pakan juga Jadi pakan yang harus diberikan ke Ikan budidaya itu Yang ideal Yang kandungan proteinnya berapa persen Juga harus memahami Jadi kita bisa Merencanakan usaha budidaya kita Misalnya untuk menghasilkan Ikan konsumsi dengan Bopot satu ton itu harus Membeli pakan berapa kilogram Dan tentang Pakan ini juga Saya sudah buatkan videonya Tinggal klik saja Judulnya Rasio pakan atau FCR Atau Fit Conversion Ratio Nah itu Tiga hal yang Sangat Penting Yang perlu Dipelajari Jika ingin memahami Usaha budidaya Ikan kurame Untuk hal-hal yang lain Juga masih banyak Yang perlu dipahami Jika ingin lancar usahanya Misalnya tentang Pakan alternatif Cara memilih bibit yang bagus Jenis-jenis Bibit yang bagus Semuanya Sudah saya bikin videonya Dan Mungkin Jika teman-teman Ada yang Berminat membuat Bibitan kurame Sendiri Sebagian juga sudah Saya Buatkan Termasuk cara Membedakan Indukan Betina dan jantan Tinggal klik videonya Dan Mungkin Untuk teman-teman Yang sudah Mulai budidaya Tapi Terkendala Di Bidang pemasarannya Saya juga Sudah buat Cara Memasarkan Yang Anti rugi Yaitu Dengan dipancingkan Ke Glub-glub Mancingmania Dan Ada videonya Juga saya buat Dan Yang sangat penting lagi Tentang Hama Di lingkungan Kolam kita Yang kadang Ada saja Gendalanya Dan itu Kadang di luar Dugaan kita Misalnya Kalau ikan Yang masih kecil Itu Hamanya Apa saja Itu sangat Banyak Mulai dari Ular kadut Bulus Biawak Gebus Belut Kepiting Apalagi Yang Mulai Budidaya Dari Telur Itu Ada Kodok Larva Capung Uncit Mentok Hitik Dan sebagainya Itu Harus Dipikirkan Cara Mengatasinya Untuk Yang Bergerak Di Pembesaran Hama Yang paling Susah Diatasi Yaitu Hama Yang Bisa Berpikir Kalau Ada Yang Punya Dia Diem Tapi Begitu Yang Punya Pergi Baru Beraksi Itu Di manusia Itu Kadang Perlu Perhitungkan Kira-kira Tempat Tempatnya Aman Aman Apa Tidak Disini Ya Kalau Perlu Mungkin Perlu Dipasang CCTV Mungkin Kalau Terlalu Tidak Aman Jadi Intinya Kalau Teman-teman Ingin Belajar Tentang Ilmu Budidaya Tidak Pilih Tontonan Atau Video Yang Edukatif Ya Ada Ilmunya Prosesnya Diterangkan Dengan Jelas Bukan Sekedar Melihat Hasilnya Atau Keuntungannya Besar Tetapi Berpikir Realistis Karena Kebanyakan Hanya Menampilkan Atau Membahas Tentang Manisnya Budidaya Ikan Kurami Bukan Proses Yang Harus Dilewati Untuk Sukses Budidaya Jadi Banyak Sekali Kendalanya Sebenarnya Jadi Jangan Cuman Berpikir Tentang Manisnya Saja Wah Melihat Video Paninnya Besar-besar Seneng Ya Tapi Padahal Prosesnya Seperti Apa Kita Tidak Tahu Mereka Sudah Menguasai Ilmunya Jadi Perlu Diperhitungkan Nah Dari Saya Sekian Saja Dulu Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Buat Teman-teman Semuanya Semoga Sukses Yang Ingin Memulai Budidaya Yang Sudah Mulai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh